Intro Pakar komunikasi sekak kemat Nikita Mirzani dan Hotman Paris Soal Agnes Mo tak berdarah Indonesia Ini katanya Fakta sebenarnya soal Agnes Mo yang mengaku tak berdarah Indonesia diungkap pakar komunikasi Otomatis Nikita Mirzani dan Hotman Paris Hutapea menjadi tersekak mat Ya pernyataan Agnes Mo soal dirinya yang tak memiliki alias tak berdarah Indonesia berakhir pro dan kontra Beberapa orang menganggap pernyataan Agnes Mo tak pantas mengingat dirinya lahir dan dipesarkan di Indonesia Selain itu sebelumnya dirinya berkarya di kancah internasional Agnes Mo mengembangkan sayap vokalnya di tanah air Sebagian masyarakat menganggap Agnes Mo bak kacang lupa kulitnya setelah memberikan pernyataan tersebut Namun tak sedikit pula yang menganggap pernyataan Agnes Mo adalah sebuah kewajaran yang seharusnya tak dipermasalahkan Pernyataan Agnes Mo tersebut tampaknya juga mengundang para selebritas untuk turut memberikan komentar Ada beberapa selebriti yang kecewa dengan pernyataan penyanyi bernama lengkap Agnes Monika Muljoto itu Sebut saja Hotman Paris dan Nikita Mirzani Hotman Paris dalam akun instagramnya bahkan secara tegas mengatakan bahwa pernyataan Agnes Mo tersebut tak mencerminkan kecitaannya pada Indonesia Begitupun Nikita Mirzani yang mengaku kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Agnes Mo dalam wawancaranya Beberapa artis lain seperti Baby Romeo dan Misa Seregar memilih bungkam karena tak ingin dianggap pesawat tahu Menanggapi pro dan kontra yang berlaku Setelah Agnes Mo memberikan pernyataan tersebut pakar komunikasi Emrus Sihombing memberikan pernyataan Agnes Mo yang sesungguhnya berdasarkan untayan kalimat Emrus Sihombing mengatakan bahwa dirinya benar-benar mengikuti wawancara eksklusif antara Agnes Mo dengan Kevin McKinney Pakar komunikolog tersebut juga mengatakan bahwa dirinya tak menemukan pengakuan bahwa Agnes Mo bukan orang Indonesia Menurut Emrus Sihombing setiap kalimat yang diucapkan oleh Agnes Mo justru menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air Terbukti dari analisis Emrus bahwa Agnes kerap menggunakan kata ganti kami Yang berarti bahwa dirinya satu kesatuan atau masuk ke dalam kelompok Indonesia Saya ikuti betul dan saya lakukan analisis hermiotika keseluruhan tek Saya tidak melihat saya tidak menemukan bahwa ada pengakuan bahwa dia Agnes Mo bukan warga negara Indonesia Bahkan di beberapa dialog tersebut terucap kok kata kami beber pakar komunikologi itu Ada pula menurut Emrus Agnes Mo tak bermaksud mengatakan bahwa dirinya bukanlah warga negara Indonesia Agnes Mo hanya bermaksud mengatakan dirinya tak memiliki darah secara keturunan sehingga terlihat berbeda Namun dirinya diterima dengan terbuka oleh warga Indonesia Kalaupun dikatakan bahwa dia berdarah China, Jepang, dan Jerman Saya pikir tidak ada masalah karena memang warga negara Indonesia bisa saja berdarah Berdarah dalam artian keturunan Keturunan dari sudut darah tidaklah berarti dia bukan orang Indonesia atau orang Indonesia Lanjutnya Itulah guys tangkapan dari pakar komunikasi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Agnes Mo tersebut Tidak serta-merta mengatakan bahwa dia bukan warga negara Indonesia Terkait hal ini bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!